Fiskometer Baiklah teman-teman, alat yang selanjutnya adalah Fiskometer. Alat ini digunakan untuk mengukur fiskositas atau tingkat kekentalan suatu cairan atau laluutan. Dan biasanya di lab ini, kita menggunakan fiskometer ini untuk mengukur kekentalan perekat. Alat fiskometer ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kaki atau dudukan, tiang penyangga, alat pengatur ketinggian, water pass, dan tabung layar. Secara penggunaan fiskometer, yang pertama adalah gunakan kakar dengan listrik. Kemudian tekan tombol on-off. Kemudian akan muncul tampilan di layar seperti ini. Yang pertama adalah rotor. Rotor terdiri dari nomor 1, 0, 4, 3, 2. Dan ini adalah alat rotor, di mana semakin besar nilai rotor, alat pengaduk atau rotor ini akan semakin kecil. Rotor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah refs menunjukkan kecepatan yang memiliki nilai 6, 12, 30, dan 60 RPM. Selanjutnya adalah centipoise, di mana itu akan menghasilkan nilai kekentalan yang dihasilkan dan temperatur, namun tidak digunakan karena tidak ada tambahan dalam alat tersebut. Langkah selanjutnya adalah pastikan water pass berada pada posisi tengah dalam lingkaran dengan mengatur kaki atau dudukan. Kemudian, buka pengait. Dan pasang punggung cincin, cocokkan antara bagian besar dan bagian kecilnya. Setelah itu, pasang rotor dengan memutar ke arah kiri. Pastikan jangan sampai terkarik. Kemudian, sesuaikan tinggi alat dengan wadah perkat atau larutan yang akan diuji. Pastikan putaran sudah tercelup secara merata. Selanjutnya, kita akan mengukur kekentalan dari perkat PF. Kita sesuaikan. Ini kita menggunakan rotor S3. Lalu kita coba scan. Dan kita sesuaikan lagi rotor S3. Enter. Dan akan mulai scanning. Scanning ini akan menunjukkan nilai dari angle yang tepat. Di mana jika anglenya 20-80%, maka bisa digunakan. Jadi kita harus menunggu sampai 20% ke atas. Selanjutnya, setelah tampilan menunjukkan scan over, ini menunjukkan bahwa rotor yang tepat yaitu S3 dan revnya 30 RPM dengan angle 36,3%. Maka, rotor ini bisa digunakan. Lalu kita akan memulai untuk memujinya. Lalu kita akan menunggu alat ini berproses selama 1 menit. Lalu kita akan mencatat centipoise yaitu nilai dari kekentalan perkat ini. Setelah 1 menit, lalu kita akan menekan kontrol stop dan mencatat nilai centipoise yang sudah dihasilkan. Namun, setelah ini, kita akan mencoba revs yang lain yaitu revs dengan ukuran 60 RPM. Dan untuk rotor, disesuaikan menjadi rotor S3. Setelah mencatat dua nilai range yang telah kita uji, kita kembalikan ke wad dan jangan lupa untuk membersihkannya seperti semua. Agar alas fisikometer ini tetap terjaga dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!